Hai guys, video kali ini saya mau masak sambal tomato ikan liking. Ini sambal ini guys, senang sih yang mau masak dan sangat sadap kalau makan sama nasi panas-panas. Bah, karena tegang bagi ini, sok? Untuk masak ini sambal, saya guna isi ikan liking begini banyak, yang saya putung kici-kici macam ini. Kalau kamu orang tidak isi ikan liking, kamu orang boleh guna ikan masin biasa pun, boleh juga. Ya, untuk ini resepi, saya guna 5 ulas bawang putih yang saya hiris-hiris begini. Saya juga guna 1 biji bawang merah yang saya potong dadu begini. Dan untuk bagi rasa asam-asam dan manis-manis, saya guna 2 biji tomato yang masak. Dan ini tomato pun saya potong dadu macam ini. Dan semestinya lada putih secukupnya. Kalau tidak lada putih, cili padi pun buli juga guys. Bah, karena bagaimana, sok? Macam biasa, kasih panas minyak secukupnya dulu. Bila itu minyak, sudah panas. Barulah kasih masuk itu hirisan, isi ikan liking. Kasih goreng ini, isi ikan liking sampai jadi rangup macam ini. Mesti goreng sampai rangup guys, barulah sadap. Seterusnya, kasih keluar, ini isi ikan liking yang kena goreng sampai rangup ini. Tapi jangan ambil dia punya minyak gorengan lah. Ambil itu isi ikan liking saja. Seterusnya, guna ini minyak bikin goreng isi ikan liking untuk tumis ini bawang putih sama bawang merah. Kasih tumis ini bawang putih sama bawang merah sampai jadi wangi. Tapi jangan goreng sampai dia jadi brown-braunah. Sebab nanti risau itu bau wangi ikan liking tanggal lamba. Jadi kalau saya, saya suka goreng ini bawang sampai jadi macam ini saja. Seterusnya, barulah saya kasih masuk itu tomato sama lada putih. Dan ini saya akan kasih gaul-gaul dan saya kasih tumis. Sampai lah itu tomato dia jadi hancur. Ini tomato nih guys, hancur sudah. Tengok, lembut sudah ini tomato. Tapi bagi saya, ini tomato nih masih lagi mantak. Belum cukup asak. Sebab belum lagi pica minyak guys. Ini tomato kalau kalian nak makan sekarang masih lagi ada rasa mantak-mantak. Jadi, saya suka kasih tumis ini tomato sampai pica minyak macam ini. Inilah maksud saya guys, pica minyak. Tengok, itu minyak sama itu tomato dia berpisah sudah. Kalau kamu makan ini tomato sekarang guys, memang sadap. Semua rasa dia pun seimbang. Lepas itu, boleh lah. Taruh itu hirisan isi ikan liking yang sudah kena goreng, rangup itu guys. Sekarang barulah kasih gaul. Saya kasih goreng itu isi ikan liking sampai rangup guys. Bila, karena gaul macam ini kan, itu isi ikan liking dia tidak jadi lembut. Jadi, bila kamu makan nanti kan dia ada kawup-kawup-kawup macam itu. Dia sudah rangup-rangup lagi. Jadi, kalau kamu mau masak ini sambal, pastikan kamu masak ataupun goreng itu isi ikan liking sampai rangup. Tapi jangan sampai hangus lah. Dan untuk kasih lebih sadap ini sambal, taruhlah penyedap kesukaan kamu. Lepas itu, kasih gaul-gaul sampai sebati. Begitu sejak guys, masak ini sambal tomato, ikan liking. Sanang sejak kan? Ini memang sadap ini guys, kalau makan sama nasi panas-panas. Dan itu minyak, jangan buang. Sebab itu minyak, ngam itu. Kasih campur sama nasi. Huh, memang sadap guys. Tak pun kamu. Selamat mencuba. Hmm, sedap. Itu ikan liking rangup-rangup guys. Manis. Tomato. Wow, sangat sedap. Selamat mencuba guys. Setapun. adapting. Terima kasih. Amin. Terima kasih.